Intro Pada 20 April 2023 akan terjadi 4 fenomena gerhana matahari yakni gerhana matahari hibrida, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Di Indonesia, mayoritas wilayahnya akan mengalami gerhana matahari sebagian, sedangkan gerhana matahari total hanya akan dialami oleh 11 wilayah. Lantas, sebenarnya apa perbedaan dari gerhana matahari total sebagian cincin dan hibrida? Mengutip Kompas.com, peneliti di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang menjelaskan, gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang terjadi saat seluruh permukaan matahari tertutup oleh bulan. Hal ini terjadi karena jarak bulan yang lebih dekat ke bumi sehingga bayangan yang jatuh adalah bayangan umbra atau inti bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi di area yang terkena penumbra bulan. Gerhana ini muncul ketika sebagian matahari tertutupi oleh bulan. Durasi gerhana matahari sebagian jauh lebih lama dibanding gerhana matahari total, karena area bayangan kabur bulan jauh lebih luas dibanding bayangan inti. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, sehingga tidak semua area-nya tertutupi matahari dan cahayanya akan terlihat menyerupai cincin. Gerhana matahari hibrida adalah kombinasi antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Pada saat gerhana matahari hibrida seperti 20 April 2023, ujung bayangan bulan saat matahari terbit akan terlihat di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, proyeksi bayangan inti bumi atau atumbra akan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari total terjadi 18 bulan sekali, sedangkan gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi yakni sekitar 2 kali dalam setahun. Sementara untuk gerhana matahari cincin terjadi setiap 1 tahun sekali. Sedangkan untuk gerhana matahari hibrida, merupakan gerhana yang jarang terjadi dan hanya berkisar 1 gerhana per dekade. Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan posbelitun.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!